Intro Dalam kejadian 8 ayat 20, disana dituliskan ada binatang tidak haram. Pertanyaannya, apa maksudnya binatang tidak haram itu? Lalu apa hubungannya dengan kejadian 9 ayat 4? Jawabannya, Di kejadian 8 ayat 20, tertulis, Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, kitab kejadian adalah buku pertama dalam Alkitab, Merupakan bagian dari Taurat. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Allah, sang pencipta alam semesta, Mengilhami Musa untuk menuliskan sejarah penciptaan langit dan bumi, Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, Sampai peristiwa airbah di zaman Nuh. Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa setelah airbah surut, Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang keluar dari Bahtera. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, Dari segala binatang yang tidak haram, Dan dari segala burung yang tidak haram, Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Pada ayat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa ada binatang yang tidak haram. Lebih jelas lagi di kejadian 7 ayat 1-2 dan ayat 8-9. Tertulis di sana, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam Bahtera itu, Engkau dan seisi rumahmu, Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, Haruslah kau ambil tujuh pasang, jantan, dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, Satu pasang, jantan, dan betinanya. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, Dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam Bahtera itu, Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kita mendapatkan fakta bahwa di zaman Nuh, Allah telah mengatakan ada binatang yang tidak haram, Dan ada binatang yang haram. Walaupun tidak disebutkan kriteria yang jelas tentang mana binatang yang tidak haram, Dan mana binatang yang haram. Yang jelas, Nuh pada saat itu tahu. Sekitar seribu tahun lebih setelah peristiwa airbah di zaman Nuh, Allah memberitahukan kepada Musa kriterianya di kitab imamat fasal 11. Saudara boleh mencatat dan membacanya. Sekali lagi, kriteria binatang tidak haram dan haram ada di kitab imamat fasal 11. Singkatnya, binatang yang tidak haram adalah Pertama, binatang darat yang berkuku belah, Yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak. Imamat 11 ayat 3 Kedua, binatang air yang bersirip dan bersisik di dalam air, Di dalam lautan, dan di dalam sungai. Imamat 11 ayat 9 Ketiga, burung-burung Selain dari nama-nama burung yang disebutkan di imamat 11 ayat 13 sampai 19 Keempat, serangga jenis tertentu atau belalang, Yaitu yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, Yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Tertulis dalam imamat 11 ayat 21 Nah, sekarang kita telah mengetahui kriteria binatang yang tidak haram yang disebutkan di zaman Musa Yang kemungkinan sesuai juga dengan kriterianya di zaman Nuh Karena Musa pula yang menulis kitab kejadian Diilhami oleh Allah Sang Pencipta Langit dan Bumi Lalu apa hubungannya binatang yang tidak haram tersebut dengan kejadian 9 ayat 4? Kita akan membaca ayatnya lebih dulu Kejadian 9 ayat 3 sampai 4 Pada mulanya, Allah memberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji menjadi makanan manusia, Yaitu di zaman Adam dan Hawa Tertulis dalam kejadian fasal 1 ayat 29 Lalu pada ayat yang kita baca di zaman Nuh Allah memberikan juga tumbuh-tumbuhan hijau dan daging binatang menjadi makanan manusia Ada perubahan Tentu binatang yang boleh dimakan adalah yang sesuai dengan kriteria tidak haram tersebut Korban bakaran yang dipersembahkan kepada Allah juga harus diambil dari binatang atau burung yang tidak haram Namun, ada satu catatan penting tertulis dalam kejadian 9 ayat 4 Yaitu Hanya daging yang masih ada nyawanya yakni darahnya, janganlah kamu makan Satu-satunya yang tidak boleh dimakan ialah daging yang masih ada darahnya Mengapa? Alkitab mengajarkan bahwa darah dan nyawa suatu makhluk hidup sangatlah berharga Suatu anugerah misterius dari Allah Coba kita terus membaca ke ayat 5 dan 6 di kejadian 9 tersebut Tertulis di sana Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya Dari segala binatang, aku akan menuntutnya Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri Darah dan nyawa saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya Itulah sebabnya pembunuhan terhadap manusia merupakan dosa besar Menurut hukum agama Yahudi Yaitu Taurat yang ditulis oleh Musa, yang diilhami oleh Allah Hampir segala sesuatu disucikan dengan darah Dan dosa hanya bisa diampuni kalau ada penumpahan darah Tertulis dalam Ibrani 9 ayat 22 Itulah juga sebabnya Yesus Kristus menumpahkan darahnya di kayu salib Untuk pengampunan dosa umat manusia Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Sebagai kurban yang sempurna Ingat, binatang yang dipersembahkan kepada Allah Haruslah tidak haram Sempurna tanpa cacacela Demikian pula Yesus Kristus yang hidup tanpa dosa Tidak haram Satu-satunya pribadi yang layak untuk menjadi kurban yang sempurna Bagi penebusan dosa-dosa manusia Darahnya membersihkan hati nurani kita Dari upacara agama yang tidak berguna Supaya kita diselamatkan Dapat melayani Allah yang hidup Tertulis dalam Ibrani 9 ayat 14 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!